Soal kenaikan harga kebutuhan pokok juga jadi bahasan dalam berapa terbatas kabinet selasa kemarin di istana di tengah kencangnya isu risafal kabinet. Untuk mengetahui seberapa besar potensi Presiden Jokowi Dodo akan mengocok ulang kabinet pada hari ini, Rabu pun, seperti yang ramai jadi spekulasi, kita segera bergabung dengan jurnalis kompastif Alphania Rizky di Istana Kepresidenan Jakarta. Alphan, selamat siang. Jadi hari ini sebenarnya apa saja agenda Presiden? Selamat siang Paskalis dan juga Saudara. Tadi pagi Presiden Jokowi Dodo membuka hari Rabu PON ini dengan menghadiri acara mandiri investment yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Di sana ia memberikan keynote speech terkait dengan perkembangan ekonomi Indonesia selama pandemi kemarin dan juga menjelang tahun 2023 maupun tahun 2024. Sama sekali belum menyinggung terkait dengan isu risafal, tapi ketika ditanyakan oleh awak media terkait dengan Rabu PON, hari yang menjadi hari paling favorit bagi Presiden Jokowi Dodo untuk mengutak atik Kabinet Menteri Kerja, ia menyebutkan, sudah dijelaskan kemarin, tetapi memang ditunggu saja begitu apa yang dilakukan atau apa yang menjadi kegiatan Presiden pada hari ini. Setelah dari agenda mandiri investment tersebut, Presiden langsung bertolak ke Istana Kepresidenan untuk melakukan atau melaksanakan agenda internal. Nah, biasanya agenda internal ini yang kemudian menjadi sampul, dilakukannya risafal ataupun agenda-agenda lain yang kemudian dilakukan oleh Presiden. Tetapi apakah benar akan melakukan risafal hari ini? Kita tunggu saja bagaimana perkembangan dari kegiatan Presiden. Karena sedikit lagi, sekitar pukul 13.30 sore nanti Presiden akan bertolak ke Provinsi Bali untuk melakukan kunjungan kerja. Paskalis. Ini sebenarnya berarti cukup padat, meskipun berarti dengan cita waktu sekitar 90 menit ini Presiden ada kegiatan internal. Adakah kemungkinan berarti Alfa ini dilakukan di 90 menit ini sebelum Presiden bertolak ke Bali? Kemungkinan itu masih ada Paskalis dan juga Saudara karena kalau berdasarkan dari keterangan Presiden Joko Widodo pada hari ini maupun pada malam hari kemarin di kegiatan PSI, ya sama sekali tidak menampik tidak dilaksanakan ya risafal pada hari ini. Dia hanya menyatakan tunggu saja apa yang terjadi di Rabu Pon. Yang pasti alasan politis, kinerja dari para menterinya ini juga selalu dievaluasi untuk kemudian menjadi latar belakang, dilakukannya otak atik atau risafal Menteri Kabinet Kerja. Dan berikut pernyataan dari Presiden Joko Widodo pada tadi pagi. Saya sudah sampaikan kan kemarin, tadi malam sudah saya sampaikan, masa saya ulang lagi, yang jelas hari ini adalah Rabu Pon. Sembari berkelakar Presiden Joko Widodo menekankan bahwa Rabu Pon menjadi hari yang paling dinantikan oleh publik karena kalau ditelisik ke belakang, hari Rabu Pon ini selalu menjadi hari paling favorit Presiden untuk mengganti kabinetnya. Dan kalau dilihat kemarin ada beberapa menteri yang juga berpotensi besar atau menjadi isu di publik akan di-reshuffle tidak menghadiri rapat terbatas yang dilaksanakan di Istana Negara, yaitu Menteri LHK, Siti Nurbaya, dan juga Menteri Pertanian, Yassin Limpo. Nah Alfa, tapi sejauh ini, ini kita tentu nantikan ya, apakah memang tadi yang disampaikan Presiden itu jadi clue begitu kalau hari ini di Rabu Pon akan ada reshuffle. Tapi sejauh ini, apa saja manuver yang sudah terjadi di Istana yang mungkin ada dugaan ini terkait dengan isu reshuffle kabinet? Ya, kalau melihat beberapa pergerakan kegiatan di Istana ke Presiden ini memang mengarah ada upaya untuk melakukan reshuffle begitu baik itu dari kegiatan Presiden maupun rapat terbatas-rapat terbatas yang dilaksanakan di Istana ke Presiden. Misalkan kemarin, ini ketika rapat terbatas sudah dilaksanakan, ada dua agenda besar dan saya sebutkan tadi ada dua menteri dari Partai Nasdem yang seharusnya hadir dalam rapat terbatas terkait dengan pangan dan juga terkait dengan masalah lingkungan tetapi diwakilkan oleh wakil menterinya untuk Menteri LHK dan Menteri Pertanyaan sama sekali tidak datang. Partai Nasdem ini menjadi salah satu yang paling santer menterinya akan dicopot dari Kabinet Kerja. Tetapi kalau dikonfirmasi ke Pelate, salah satu menteri yang berasal dari Partai Nasdem ini menyebutkan menyerahkan keputusan pada Presiden tetapi sampai saat ini Nasdem belum akan meninggalkan koalisi Indonesia Maju. Itu yang pertama. Kemudian beberapa waktu lalu Presiden juga sudah bertemu dengan beberapa ketua partai. Salah satunya ketua umum Partai Nasdem, Surya Palo. Di dalamnya memang disebutkan hanya membahas terkait dengan isu-isu kenegaraan begitu tetapi publik membacanya bahwa ini merupakan pertemuan penting antara Presiden dengan ketua umum Partai Nasdem untuk membahas eksistensi dari Menteri-menteri Partai Nasdem yang berada di Kabinet Indonesia Kerja. Selain itu kemudian selain Surya Palo, Presiden juga bertemu dengan ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan juga ketua umum P3. Kalau dari Partai PDI Perjuangan ini menjadi salah satu partai yang paling galak meminta agar menteri-menteri dari Partai Nasdem ini disopot dari pemerintahan. Alasannya selain alasan politik tentu saja kinerja dari tiga menteri Partai Nasdem ini disebut kurang bisa mendukung kebijakan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini yang kemudian menjadi alasan-alasan politis dan juga alasan-alasan substantif yang kemudian bisa dipertimbangkan oleh Presiden. Tapi lagi-lagi ini merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo akan tetap mempertahankan menterinya atau justru mengganti menterinya di sisa satu tahun terakhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Paskalis Baik terima kasih Alvan Yadiski melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.